Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Eric Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela tim Nas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru ketua umum PSSI, Eric Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya Eric Thohir. Foto salaman dengan Eric Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela tim Nas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, Engga Lupa Salaman, tulis Eric Thohir dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Eric Thohir, Minggu 12 Oktober 2024. Selamat bergabung di tim Nas Indonesia, Kevin Dix 2. Lanjutnya, nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan tim Nas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022. Saat itu, Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shintayong yang dinaturalisasi bersama tiga nama lain. Ada Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Mace Hilgers. Tetapi kala itu, Kevin Dix dan Mace Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota eksko PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix, dan Mace Hilgers terhalang restu orang tua sehingga tak bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Kini, Kevin Dix sudah mendapat lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Kini, skuad Garuda sendiri tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tengah bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kedatangan Kevin Dix, tentunya skuad Garuda bisa makin tangguh. Pemain berposisi back itu mengawali karirnya bersama Vitesse, kemudian pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, dan kini membela Copenhagen. Terima kasih telah menonton!